Tembilahan, Surinamanya Bubu Han Banjar Di Suriname, tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia-Belanda antara tahun 1890 sampai tahun 1939. Atau Kaledonia Baru, bahasa Perancis, Nouvel Kaledoni adalah sebuah negeri seberang laut milik Perancis terletak di samudera Pasifik bagian selatan. Suku Jawa juga menghuni daerah ini. Kaledonia Baru memiliki cerita yang sama dengan kedatangan suku Jawa, di mana mereka dahulu menjadi kuli kontrak dan mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Itu hanya sekelumit cerita dari para leluhur kita, orang-orang Indonesia, orang Jawa yang berada di luar sana. Tapi jangan dikira, hanya orang Jawa yang mempunyai cerita migrasi. Ternyata suku Banjar pun mempunyai cerita yang serupa, meskipun masih berada di dalam negara sendiri. Salah satu daerah yang kini menjadi rumah bagi orang Banjar, tentunya selain Bumi Lambung Mangkurat, Kalsel adalah tembilahan kota-ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Kepulauan Riau. Memang pada dasarnya masih banyak daerah-daerah lain yang berpenghuni orang Banjar. Di antaranya seperti di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Jambi, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Atau di daerah lain seperti Manado, Makassar, Mataram, Pontianak, Bukit Tinggi, dan masih banyak lagi. Di Singapura dan Malaysia, khususnya batu pahat pun juga ada. Pedatuan kita banyak menyebar di berbagai daerah. Tembilahan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selain itu ada kecamatan-kecamatan yang lain seperti Batang Tuakah, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak Serka, Kateman, Kemuning, Keritang, Kuala Indragiri, Mandah, Pelangiran, Pulau Burung, Reteh, Sungai Batang, Tanah Merah, Teluk Balengkong, Tembilahan Hulu, dan Tempuling. Semuanya berjumlah 20. Tembilahan berbatasan dengan kecamatan Batang Tuakah, Sebelah Utara, Kuala Indragiri dan Tanah Merah, Sebelah Timur, Enok, Sebelah Selatan, dan Tembilahan Hulu dan Batang Tuakah, Barat. Luas wilayah Tembilahan adalah 297,62 km persegi, terdiri dari enam kelurahan. Adapun jumlah penduduknya 69.505 jiwa, tahun 2010, dengan kepadatan penduduk adalah 352 per kilometer, tahun 2008 adalah 61.603 jiwa. Penduduk kecamatan Tembilahan terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak, serta warga negara keturunan Tionghoa. Dari sumber yang ada, terdapat tiga teori bermigrasinya bubuhan Banjar ke Tanah Melayu. 1. Permintaan Sultan Deli untuk bercocok tanam di Rawah yang hanya bisa orang Banjar melakukannya. 2. Prahara di Kerajaan Banjar yang menyebabkan hijrahnya beberapa keluarga Kerajaan Banjar ke Tanah Melayu. 3. Penyebaran agama Islam buktinya menjadi mufti di Kerajaan Indragiri. Penghijrahan suku Banjar ke Sumatera khususnya Ketembilahan, Indragiri hilir terjadi sekitar tahun 1885 pada masa pemerintahan Sultan Isa. Sultan Isa yang merupakan Raja dari Kerajaan Indragiri sebelum Raja yang terakhir. Tokoh Banjar yang terkenal dari daerah ini ialah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Hamuhammad Afif al-Banjari, Tuan Guru Sapat yang berasal dari Martapura. Beliau adalah seorang ulama yang memegang jabatan sebagai mufti Kerajaan Indragiri. Sementara itu ada teori lain, cerita turun-temurun, yang mengatakan bahwa migrasi Banjar dengan maksud merantau ke Tanah Malaka, kemudian dihadang badai, dan akhirnya terdampar di Tembilahan. Budayawan Kalsel, Syamsiar Seman, mengakui bahwa keberadaan komunitas suku Banjar di Inhil sudah begitu lama, diperkirakan gelombang transmigrasi suku Banjar ke pesisir Sumatera itu sebagian besar terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Sebagian besar warga suku Banjar Inhil sekarang ini tidak tahu dan tidak pernah mengenal tanah leluhur mereka di Kalsel, yang merupakan wilayah komunitas terbesar suku Banjar. Yang membuktikan, mereka sekarang adalah anak cucu dari keturunan orang Banjar perantau dulu. Apabila dirunut ke belakang, maka bisa jadi masyarakat Tembilahan saat ini adalah generasi kelima dari migrasi pertama yang datang ke sana. Seiring dengan waktu, hampir 60-70 persen daerah ini adalah keturunan orang Banjar. Bahasa Banjar juga dijadikan bahasa pengantar di sana. Tidak peduli ia bukan dari suku Banjar atau tidak. Dialek yang digunakan adalah bahasa Banjar daerah Pahuluan. Maka jangan heran, apabila berkunjung ke pasar, seluruh aktivitas di sana menggunakan bahasa Banjar. Kita akan merasa seperti di Banua seorang. Begitulah sedikit cerita tentang dingsana kita yang ada di seberang sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!